Intro Berikut ini, hasil pertandingan badminton Indonesia Master 2022, hari kedua, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Sobat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Intro Berikut ini, hasil pertandingan babak 32 besar, Indonesia Master 2022. Di sektor ganda campuran, pasangan Indonesia, Gana Muhammad dan Indah Cahyasari, menang 2 game langsung, 21-11 dan 21-18, atas wakil Malaysia, Ling Weiji dan Tang Wenshin. Skor 2-0, Gana Muhammad dan Indah Cahyasari dari Indonesia, melangkah ke babak 16 besar. Selanjutnya, pasangan Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila, menang 2 game langsung, 21-9 dan 21-13, atas wakil Cina Taipei, Lin Yu Chieh dan Wang Sinyu. Skor 2-0, Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila dari Indonesia, melangkah ke babak 16 besar. Di sektor tunggal putri, Ruseli Hartawan, menang dengan skor Afrika, 21-6 dan 21-1, atas wakil India, Keyuda Mopati. Skor 2-0, Ruseli Hartawan dari Indonesia, melangkah ke babak 16 besar. Selanjutnya, Bilkis Prasista, menang rubber game, 21-15, 13-21 dan 21-14, atas Mijisya Hyrule dari Malaysia. Bilkis Prasista dari Indonesia, melangkah ke babak 16 besar. Stefani Wijaya, kalah 2 game langsung, 19-21 dan 13-21, atas Sri Fatmawati. Skor 0-2, Sri Fatmawati, melangkah ke babak 16 besar. Fitriani Fitriani, menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-15, atas Aisyah Sativa Fateh Tani. Skor 2-0, Fitriani Fitriani, melangkah ke babak 16 besar. Putri KW, menang 2 game langsung, 21-12 dan 21-16, atas Sri Krishna dari India. Skor 2-0, Putri KW dari Indonesia, melangkah ke babak 16 besar. Berikut hasil pertandingan selengkapnya di hari kedua, Indonesia Master 2022. Terima kasih telah menonton! 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 Demikian update mengenai Kebon Finansial Group Indonesia Master 2022, di hari yang kedua, semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!